Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya pagi hari ini anakku sekalian Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah SWT Amin Anak-anak kita bertemu lagi ya Untuk belajar kali ini kita akan belajar tema 4, tema 6, subtema 4 Sebelum belajar mari kita berdoa Agar apa yang nanti ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian Ayo kita berasur ulan anak Ilam hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa al-ali waj 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 wa zuriyatihi sayyullillahi l'hamdulfatihah Audhu billahi minashaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi robbilalamin Arrohmanirrohim Mariki yawmiddin Iyaka nak buduwa Iyaka nasta'in Iyadina syiratol mustaqim Suratala dina an'amta alaihim khairil maghidu bi alaihim walakdorin Amin Raditu billahi roba wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya wa rasulah Robi zidani ilma warzuqni fahma Amin Mari kita belajar bersama-sama Mari kita mulai Hari ini kita akan belajar tema 6 sub tema 4 Yaitu tentang Apa namanya Hak dan kewajiban siswa di sekolah Ini masuk materi BKN Kalau yang kemarin tema 6 sub tema 1 2 kita Kita membahas hak dan kewajiban Dalam penghemat energi Baik energi listrik maupun energi air Di sini bukuru akan membahas tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah Ya anak-anak Untuk hak dan kewajiban kalian dalam menghemat energi baik listrik air dan energi lainnya Sudah dibahas di tema 6 sub tema 1 dan 3 Untuk kali ini bukuru membahas tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah Hak dan kewajiban anak di sekolah Kewajiban kita bahas pertama itu kewajiban siswa di sekolah Apa sih kewajiban anak di sekolah atau siswa di sekolah Yang pertama Mengikuti seluruh kegiatan sekolah Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kita harus mengikuti seluruh kegiatan sekolah Baik belajar Baik menjaga kebersihan Apapun yang merupakan peraturan di sekolah Kita harus mengikuti dengan ketentuan yang berlaku Yang kedua Mewujudkan dan memelihara Ini modal ya anak ya Mewujudkan dan memelihara ketertiban Keamanan Keindahan dan kerukunan Jadi kita harus ikut serta dalam mewujudkan Dan memelihara ketertiban Keamanan Keindahan dan kerukunan di sekolah Baik ketertiban dan keamanan Waktu di kelas, di luar kelas Menjaga keindahan di halaman, di ke dalam kelas Dan juga menjaga kerukunan dengan siapapun Dengan teman baik dengan adik kelas Maupun dengan kakak kelas Seperti itu kita harus selalu menjaga kerukunan Berikutnya Mematuhi tata tertib di sekolah Kita harus selalu mematuhi tata tertib di sekolah Tata tertib di sekolah itu wajib kalian patuhi Ya anak ya Berikutnya Empat Mengikuti upacara bendera dengan hikmat Ketiap hari Senin kita akan melakukan upacara bendera Dan kita sebagai siswa dan juga guru disini Harus mengikuti upacara bendera dengan hikmat ya anak Kita harus mengikuti dengan disiplin Dengan hikmat Tidak banyak berguru Berbaris dengan rapi Itu kita mengikuti upacara dengan hikmat ya Itu yang kelima Memelihara seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah Memelihara seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah Fasilitas di sekolah ini kita pelihara anak ya Kita pelihara Walaupun itu bukan milik kita Tapi karena kita memelihara juga kita harus memeliharanya ya Itu adalah beberapa kewajiban siswa di sekolah Atau kewajiban anak di sekolah Ya Berikutnya Itu kita kewajibannya Berikutnya kita menginjak pada hak siswa di sekolah Kalau tadi kewajiban yang harus kita lakukan Sekarang hak yang kita terima Sebagai siswa di sekolah Ada apa saja sih ya Kalian lihat nomor satu Mendapatkan pendidikan dan pengajaran Kalian berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah Kalian berhak Itu hak kalian untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran Berhak mendapatkan ilmu ya Dari guru ya Berikutnya Menggunakan fasilitas pembelajaran Sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku Menggunakan Kita gunakan dengan baik juga ya Kita berhak mendapatkan fasilitas Menggunakan fasilitas Mendapatkan penghargaan atas prestasi yang dicapai Kalau kita berprestasi Kita berhak mendapatkan penghargaan Karena penghargaan ini berhak berupa apa? Berupa nilai ya Kalau misalkan kita jual Kita berhak juga mendapat TROPI Ataupun sertifikat topi agam ya Berikutnya Memperoleh bimbingan dan konsultasi secara optimal Dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya di sekolah Kita berhak memperoleh bimbingan dari guru Apabila kita mempunyai masalah dalam belajar Kita bisa sharing dengan bu guru Kita bisa meminta bu guru Untuk membantu kita Karena kita kesulitan dalam belajar Itu hak kalian ya Hak kita atau hak kalian Sebagai siswa di sekolah Itu yang berikutnya Mendapatkan perlindungan selama berada di lingkungan sekolah Kita selama berada di lingkungan sekolah Mendapatkan perlindungan Berada di sekolah Mendapatkan perlindungan ya Ini adalah hak-hak kalian selama di sekolah Atau hak kalian atau hak siswa di sekolah Itu PKI-nya Sekarang kita menginjak pada mata pelajaran bahasa Indonesia Membuat cerita berdasarkan gambar Kalian mungkin sering sekali melihat beberapa gambar Terus ada tugas untuk membuat cerita Membuat cerita bergambar seri Bagaimana caranya Langkah apa yang kita lakukan Kalau kita mau membuat cerita berdasar gambar Yang pertama Langkah-langkah dalam membuat cerita berdasarkan gambar Yang pertama Menentukan tema dan judul yang sesuai dengan gambar Kalian lihat gambarnya dulu Ini pasnya temanya apa Dan harus kita berjudul apa Itu yang pertama Langkah yang pertama Langkah yang berikutnya Mengurutkan gambar yang belum urut Seandainya tadi gambarnya belum urut Kalian urutkan dulu gambarnya Untuk menjadi gambar yang urut Tapi kalau gambarnya sudah urut Kalian tinggal tidak usah mengurutkan Tinggal nanti menceritakannya Kalau sudah menentukan tema dan judulnya ya Berikutnya Membuat kalimat yang mendiskripsikan isi gambar Jadi kalian membuat kalimat sesuai gambar Jadi gambarnya Kalimatnya harus sesuai dengan gambar yang ada Tidak boleh Lain Gambarnya ini kalimatnya berbeda itu tidak boleh Yang berikutnya Menyusun kalimat dengan baik Sehingga menjadi sebuah cerita Jadi dari kalimat-kalimat tadi yang sudah kalian buat Disusun menjadi sebuah cerita Dalam bentuk karangan Jangan lupa Dalam bentuk karangan ini harus berupa karangan yang ada paragraf atau alinianya Itu jalan langkah-langkah membuat cerita berdasarkan kegambar Menentukan temanya dulu dan judulnya Mengurutkan gambar kalau gambarnya belum urut Membuat kalimat yang mendiskripsikan sesuai gambarnya Yang berikutnya Menyusun kalimat yang bahwa dengan baik Sehingga menjadi sebuah cerita dalam bentuk karangan atau narasi Berikutnya Langkah-langkah menuliskan informasi dari suatu bacaan Seandainya kalian membaca sebuah bacaan Terus ada perintah tuliskan informasi yang ada dalam bacaan tersebut Kamu dalam mengejakannya harus mengikuti langkah-langkahnya Apa saja langkah-langkahnya Yang pertama Membaca secara keseluruhan teks tersebut Harus dibaca dulu bacaannya Dengan teliti dibaca dengan cermat Harus dibaca dulu Berikutnya Menemukan hal-hal penting dalam teks yang dibaca Menemukan hal-hal penting dalam teks yang dibaca Dalam bacaan tersebut Kamu akan menemukan hal-hal penting yang ada dalam teks tersebut Kamu temukan Kalau perlu dalam bacaannya di garis bawah Agar kalian mudah menanti Kalau perlu di garis bawah di teks bacaannya Berikutnya Menyimpulkan isi teks yang dibaca Isi teks tadi yang sudah kamu baca Terus sudah menemukan hal-hal yang penting Kamu menyimpulkan isi teks yang dibaca Disimpulkan apa Disimpulkan bacaan tersebut Berikutnya yang empat Menyusun setiap informasi yang didapat dalam kalimat yang efektif Kamu tadi misalkan bacanya ada beberapa linia atau beberapa paragraf Paragraf pertama informasinya tentang apa Misalkan paragraf kedua atau bisa Dan seterusnya sampai paragraf Tapi bisa juga dari keseluruhan bacaannya tadi Dari paragraf satu sampai dengan habis Informasi apa saja yang ada Tinggal kita menuliskan Informasi ini hal-hal yang disampaikan dalam bacaan tersebut Hal-hal yang ada dalam bacaan tersebut Itulah langkah-langkah menulis Meninformasi dari sebuah bacaan Berikutnya Kita akan belajar tentang PJUK PJUK disini kita belajar tentang senam irama Namanya senam irama Berarti senam yang diikuti dengan irama Dan melakukannya adalah gerak tarian Disini senam irama Kamu perhatikan gambar disini Yang pertama langkah yang pertama Melompat sambil mengayun lengan ke kiri dan ke kanan Lihat ini gambarnya Sambil memegang bola Yang pertama berikut ini cara melakukannya Yang A Berdiri tegap sambil memegang bola Letakkan bola tepat di depan dada Angkatlah kaki sendiri sambil mengayunkan tangan ke sebelah kanan Kalau yang diangkat kaki kiri tangannya ke sebelah kanan Angkatlah kaki kanan sambil mengayunkan tangan ke sebelah kiri Kalau yang diangkat kaki kanan Tangannya ke arahkan ke sebelah kiri Kebalikannya Lakukan sesuai dengan irama yang disampingkan guru Jadi kalau iramanya berupa ketukan Ikuti ketukannya Kalau iramanya berupa musik Kamu ikuti musiknya Yang pertama bolanya di depan dada Kalau kaki kiri diangkat Bolanya tangannya Terima menganggap bola ke kanan Kalau kaki kanannya diangkat Tangannya menganggap bola ke kaki ke sebelah kiri Kebalikannya Berikutnya Gerakan memutar badan Berikut ini cara melakukannya Lihat gambarnya ini Gerakan memutar badan Ber-A berdiri tegap Seperti tadi B Jalan di tempat dimulai dengan kaki kiri Jalan ke tempat Di tempat ya Tetap di tempat Jadi tidak bergerak ke sana kemari Cukup di tempat saja Pada hitungan keempat Putarlah Badan dibutar Menghadap ke belakang Kalau disini menghadap ke depan Kita menghadap ke belakang Pada hitungan kelima Jalanlah di tempat kembali Dimulai dengan kaki kiri Berjalan lagi Dimulai dengan kaki kiri Menghadap ke depan Pada hitungan ke depan Putarlah badan Maaf Pada hitungan kelima Jalanlah di tempat kembali Maksudnya kita berjalan ke tempat kembali ya Sebelum berputar ke depan Berikutnya pada hitungan ke depan putarlah badan menghadap ke depan kembali Setelah itu kita memutar badan menghadap ke depan kembali Seperti posisi tadi Lakukan sesuai dengan irama yang disampaikan guru Jadi harus sesuai dengan irama Berikutnya Langkah yang berikutnya yaitu adalah sebagai berikut Kalian lihat gambarnya nak Berdiri tegap sambil memegang bola Letakkan bola tepat di depan dada Sama seperti tadi Gerakan pertama ini sama dengan tadi nak Hampir sama dengan tadi Kaki kanan yang diangkat Otomatis bolanya ke sebelah kiri Sama dengan tadi gerakannya Terus gerakan keempat putarlah Ini gabungan dari gerakan pertama dan gerakan kedua Gerakan pertama melompat ke sebelah kiri Angkat kaki kiri sambil mengayunkan tangan dan badan ke kanan Gerakan kedua melompat ke sebelah kanan Angkatlah kaki kanan sambil mengayunkan tangan dan badan ke kiri Yang terakhir gerakan keempat putarlah badan menghadap ke belakang Itulah senam irama yang nanti bisa kalian praktekan Sambil di rumah sambil memegang bola Nanti itungannya bisa pakai ketukan Bisa pakai irama Dan juga bisa pakai musik Terserah kalian Nah itulah hari ini yang bisa ibu sampaikan PKN tentang hak dan kewajiban di sekolah Yang bahasa Indonesia tentang menceritakan Cara menceritakan gambar berseri Atau cara mendapatkan informasi dari suatu bacaan Yang ketiga yaitu tentang PJOK Yaitu senam irama Yang gerak-gerakanya bisa kamu lakukan seperti ini Dan bisa kamu praktekan di rumah Ya anak-anak Mungkin itu yang bisa ibu sampaikan Semoga bermanfaat bagi kalian Marilah kita tutup dengan doa Agar apa yang tadi ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian Kita berdoa Terima kasih kepada anak-anak Jaga kesehatan Jangan kesehatan selalu Jangan pergi kemana-mana Kalau memang tidak ada keperluan yang sangat penting Ibu akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh